Sudah sering melakukan penjabretan di kota Batam hingga membuat korban luka serius. Dua orang pelaku jabret di ringkus jajaran kepolisian Lubuk Baja. Dua orang pria berinisial EEW dan LS harus menekam di penjara setelah diringkus tim opsional reskrim POSEC Batam Kota akibat melakukan pencurian dan pemberatan di kawasan depan mata kucing kota Batam. Saat diamankan pelaku mencoba melarikan diri sehingga polisi harus memberikan tembakan. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah melakukan aksi jamret sebanyak tujuh kali di beberapa wilayah kota Batam. Aksi yang dilakukan pelaku cukup terbilang sadis sebab berampas harta benda pengendara hingga membuat korban terjatuh. Bahkan ada sebagian korban para pelaku ini mengalami luka serius di bagian tangan. Kedahatan ini lakukan itu pencurian dengan kerasan, itu curas, ada jamret, tapi jamret itu dengan cara kerasan. Akibatkan korban luka, korban kerugian yang pertama 4 juta lebih, 4 juta 800, kedua 5 juta 400. Kalau targetnya mereka sudah direncanakan, bagaimana? Korban ini sejak dia muter di wilayah Batam, apabila ada kesempatan, dia langsung beraksi. Maka itu kita himpau kepada warga, apabila dia menti bawa atas, cek-cek bawa atas, Kalau dapat itu harus di depan, jangan di belakang, karena belakang itu risikonya besar. Risikonya besar karena pelaku tidak tahu apakah ada isi atau tidak. Ya penting reaksi dulu, nanti kalau memang tidak berhasil, nanti tasnya dibuang. Kalau ada uang, uang diambil. Risikonya paling besar. Apabila dinarik, tas itu penumpangnya belakang jatuh, mungkin itu membahayakan bagi itu. Dalam kasus ini, barang bukti yang diamankan, yaitu satu handphone merek POCO dan uang tunai 1 juta rupiah. Sementara atas perbuatannya, kedua pelaku diancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.